Salam Persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Leda Laro Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam sang sabda Bacaan Injil dan Renungan hari ini edisi 29 Desember 2021 Rabu Hari kelima dalam Oktav Natal Disusun oleh Frater Erens Ola SVD dan dibawakan oleh Frater Alex Hatang SVD Selamat Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 2 ayat 22 sampai 35 Dan ketika genap waktu pentakhiran menurut hukum Taurat Musa Mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan Yaitu sepasang burung tekukur atau dua ekor anak burung merpati Adakah di Yerusalem seorang bernama Simeon Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel Roh Kudus ada diatasnya dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias yaitu dia yang diurapi Tuhan Ia datang kebaik Allah oleh Roh Kudus Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah katanya Sekarang Tuhan biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firmanmu Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu yang telah engkau sediakan dihadapan segala bangsa Ia itu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umatmu Israel Dan bapak serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia Lalu Simeon berkati mereka dan berkata kepada pari ibu-ibu-ibu Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang dari Israel Dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan dan suatu pedang akan menembus jiwanya sendiri Supaya menjadi nyata mikiran hati banyak orang Demikianlah Injil Tuhan Terpujilah Kristus Bapak ibu saudara saudari pencinta sang sabda yang terkasih dalam Tuhan Renungan kita hari ini berjudul Memaknai penantian Setiap orang pernah mengalami satu masa penantian dalam hidupnya Menanti pengumuman kelulusan PNS Menanti waktu kesuksesan Menanti datangnya jodoh Menanti tawaran kerja Dan lain-lain Dalam penantian Waktu satu menit terasa seperti seabad lamanya Ketika menanti Biasanya seorang akan disuguhkan lebih kurang dua pilihan dilematis Tetap menanti atau pergi Kebanyakan orang cenderung memilih alternatif kedua Untuk beralih Atau sekadar terhindar dari penantian Lebih-lebih penantian Tanpa kepastian Adalah Simeon Salah satu nabi perjanjian lama Yang ditampilkan dalam kisah lukas hari ini Ia tengah berada dalam penantian akan penggenapan janji Tuhan Penantian Simeon adalah penantian seluruh waktu hidupnya Ia menanti hingga masa senja menjelang kematiannya Masa-masa penantian Simeon Tidak dijelaskan secara terperinci dalam teks kitab suci Namun yang pasti ialah bahwa Simeon mewarnai masa penantiannya Dengan semangat kesalahan dan kesetiaan Ia yakin di dalam Tuhan Penantiannya tidak akan kehilangan makna dan sia-sia Pada akhirnya penantian panjang Simeon beroleh hasil Ia berjumpa dengan kanak-kanak Yesus Sebelum meninggal dan sambil menatangnya dalam tangan Ia bersorak memuliakan Tuhan Sebab matanya telah melihat keselamatan Setiap orang beriman untuk punya harapan dibalik penantian Momen penantian yang baru dirayakan Sejatinya adalah jawaban atas penantian kita Allah mengambil inisiatif untuk berinkarnasi menjadi manusia Dengan begitu Allah solidir dan memberi makna pada seluruh pengalaman manusiawi kita Namun dalam hidup yang kompleks Kita tentu masih berada dalam situasi penantian khusus Ada yang menanti kesuksesan Ada yang menanti kelulusan Ada yang menanti berakhirnya masa studi Ada yang menanti kepastian dalam relasi percintaan Dan lain-lain Satu hal penting yang perlu diperhatikan Ialah bahwa menanti bukan sekadar untuk beroleh jawaban Melainkan satu proses panjang untuk melatih diri dan memberi makna pada kehidupan Dengan begitu penantian kita bukan hanya sekadar kegetiran dan kegelisahan yang sia-sia Penantian kita adalah proses internalisasi nilai-nilai hidup Dan pembenahan diri secara berkelanjutan Seperti halnya Simeon tetap merawat kesalahan dalam proses penggenapan janji Tuhan Kita pun dituntut untuk meningkatkan disiplin-disiplin hidup yang baik dalam menanti Semoga Allah merahmati seluruh proses penggenapan harapan-harapan kita Melalui kelahiran Yesus Kristus Ya Tuhan Semoga dengan tindakan Simeon Kami anak-anakku menjadi percaya dan yakin Akan janji-janji yang telah kau berikan Yang telah kau sabdakan melalui Yesus Kristus Sang-selur selamatkan Terima kasih Sahabat-sahabat pencinta sang sabda Kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini Sampai jumpa kembali pada edisi berikut Terima kasih kepada devisi kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Neda Leruk Semoga sang sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini Tuhan memberkati kita sekalian Amin Mari dengarkan sabda dari komunitas Seminari Tinggi Santo Paulus Neda Leruk Setiap hari Senin sampai dengan Sabtu Di www.seminariledeloro.org Sampai lah buang baju, subah tunggu bagus ini. Mari batu silam dengan air kasih, supaya bambu abangnya. Biar injil Tuhan selalu menyala di tanah rumahmu. Terima kasih telah menonton!